Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel Ciclanak Otak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri ngapada kartun Spongebob Squarepants Sebelum masuk pembahasan ngunin dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini Serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob Bila dahulu kalau kalian masih ingat di season 12 kartun Spongebob, kan ada episode yang menceritakan dimana Spongebob dan Patrick yang menjadi satam di sebuah museum bernama Bikini Bottom Museum of Everything Dimana museum ini menyimpan galeri seni yang sangat antik Nah uniknya, di season 14 terbaru saat ini lagi-lagi mereka kembali mengunjungi museum di Bikini Bottom juga loh guys Namun museumnya ini bernama Museum of Bikini Bottom History Yang menyimpan berbagai macam hal tentang sejarah dari kota Bikini Bottom mulai daripada zaman Purba Kala sampai yang ada di zaman masa depan Lalu juga di sini, Spongebob dan Patrick berperan sebagai tour guide dari museum tersebut dan bukan lagi sebagai seorang satam Penasaran dengan bagaimana isi dari Museum of Bikini Bottom History ini dan bagaimana masa depan dari kota Bikini Bottom yang ada di museum tersebut Oke tanpa bahasa basi lagi, langsung saja Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Historical History Yang bercerita tentang keseruan Spongebob Patrick dan Sandy yang mengunjungi Museum of Bikini Bottom History Historical History merupakan episode dari season 14 kartun Spongebob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 18 Juli tahun 2024 Episode ini ditulis ceritanya oleh Danny Giovanini dengan ceritanya itu yang bermula dari adegan di mana Spongebob dan Patrick yang sedang memberi kejutan kepada Sandy Dengan menutup matanya yang secara tidak terduga mereka malah membawa Sandy menuju ke sebuah bangunan di Bikini Bottom yaitu adalah Museum of Bikini Bottom History Merasa senang telah diberi kejutan dengan membawanya ke Museum of Bikini Bottom History Sandy pun ingin mempelajari sejarah dari kota Bikini Bottom dengan mencatat setiap hal di dalam sana sebagai bahan risetnya untuk dibuat menjadi jurnal Lalu kemudian mereka pun pada akhirnya memasuki museum tersebut dan sesampainya mereka di dalam Museum of Bikini Bottom History Kedatangan mereka langsung diberhentikan oleh Pak Tua Walker yang menanyakan di mana tiket mereka Lalu dengan senang hati Spongebob pun langsung memberikan tiket masuknya kepada Pak Tua Walker Lalu ia juga mengetahui bahwa status Pak Tua Walker yang bekerja di Museum of Bikini Bottom History ini adalah sebagai satpan tertua di Bikini Bottom Karena sudah mendapatkan tiket sebagai syarat memasuki museum Pak Tua Walker pun memberitahukan kepada Spongebob Patrick dan Sandy bahwa mereka tidak boleh menyentuh benda apapun yang ada di museum ini Lalu tanpa diduga Pak Tua Walker tiba-tiba langsung tertidur setelah memberitahukan peraturan dari museumnya Nah dari sinilah Spongebob Patrick dan Sandy pun langsung bergegas untuk mengeksplorasi setiap benda yang ada di Museum of Bikini Bottom History Mulai dari ruangan yang berisi kerangka hewan purba dan para penduduk purba Bikini Bottom Lalu ada miniatur berupa Bikini Top yang merupakan sebuah gunung purba di Bikini Bottom Dimana yang dahulu menjadi tempat tinggal dari Primitive Spons dan Primitive Star ketika di episode SB 129 Namun dikarenakan adanya jangka raksasa, membuat gunung purba Bikini Top pun hancur Dan hal inilah yang menjadi cikal batal dari penamaan Bikini Bottom Serta ada juga koleksi dari barang-barang semasa era Wildwise Termasuk peralatan seorang koboy, batu raksasa yang Spongebob temui ketika dirinya mengantarkan pizza bersama Squidward di episode Pizza Delivery Hingga ada juga hewan bulu babi yang diperleknya sapi Dimana dahulu pada zaman Wildwest, hewan ternak tersebut dimanfaatkan oleh warga Bikini Bottom untuk diambil susunya Dan diolah menjadi produk susu bernama Krusty Cramery Yang menjadi cikal bakal dari restoran Krusty Crab Dan di Museum Bikini Bottom History saat ini, ternyata masih ada juga peninggalan dari produknya yang dipajang di museum tersebut Sudah puas mengunjungi ruangan yang menyimpan barang-barang semasa era Wildwise di Museum of Bikini Bottom History Selanjutnya Sponsbo Patrick dan Sandy pun mengunjungi ruangan yang berisi barang-barang peninggalan semasa era revolusi industri di Bikini Bottom Seperti adanya kendaraan transportasi kapal pertama yang dinamakan sebagai Model C yang ternyata diciptakan oleh kakeknya Nyonya Puff Lalu tak hanya berakhir pada ruangan yang berisi barang-barang peninggalan semasa era revolusi industri di Bikini Bottom saja Untuk selanjutnya, ternyata Sponsbo Patrick dan Sandy pun ingin pergi ke ruangan lainnya Namun ketika menaiki lift yang ada di museum tersebut, mereka kebingungan karena tombol pada liftnya yang menunjukkan angka puluhan Yang ternyata ketika dipencet, lift tersebut membawa mereka ke periode waktu di mana angka di tombol lift tersebut berada Dimana ketika menekan tombol berupa simbol tanda tanya sampai angka 10 Lift tersebut membawa Sponsbo Patrick dan Sandy menuju ke ruangan yang berisi pada masa di era hippie dengan musik bergenre Psychedelic Lalu ruangan selanjutnya berisi pada masa di era disco, serta ruangan selanjutnya berisi pada masa di era new wave Kemudian dilanjut dengan ruangan selanjutnya berisi pada masa di era nautical nonsense Dan terakhir yang mengejutkan, ternyata ada ruangan yang berisi barang-barang misterius dengan ditutupi oleh kain seakan barang-barang tersebutlah disembunyikan Dan benar saja ketika Sandy membuka kain yang menutupi koleksi barang misterius di ruangan tersebut Betapa terkejutnya Sandy bahwa barang-barang tersebut merupakan teknologi penemuan yang ada di masa depan Ya contohnya saja seperti teknologi berupa mesin penggosok gigi, sepatu boot, bertenang gadget, hingga penembak laser yang mampu memangsangkan popok Merasa ada yang janggal dengan ruangan misterius ini, Spongebob dan Patrick pun dengan iseng malah membuka sebuah koleksi barang yang ternyata itu adalah sebuah miniatur rancangan peta Bikini Bottom di masa depan Dimana disitu terpampang dengan jelas bahwa rencana di masa depan adalah patua welker yang akan menguasai kota Bikini Bottom Dengan membentuk patung yang memakai tongkat ini lebih besar dari miniatur di sekitarnya Mulai merasa janggal karena beranggapan bahwa patua welker akan menguasai kota Bikini Bottom di masa depan Sandy pun mengkhawatirkan hal tersebut Lalu tanpa diduga, tanpa semengetahuan Spongebob Patrick dan Sandy Tiba-tiba patung berwujud patua welker di miniatur Bikini Bottom pada masa depan ini pun seketika pecah Dan mengeluarkan sosok patua welker yang asli dimana ia bekerja sebagai satpam tertua di Museum of Bikini Bottom History ini Merasa terancam bahwa rencana di masa depannya telah diketahui oleh Spongebob Patrick dan Sandy Secara mengejutkan patua welker pun ingin membungkam mereka semua dengan alat tongkat jalan kaki empatnya ini Yang ternyata berisi mata pisau yang sangat tajam untuk dipasangkan di badannya Seperti layaknya karakter vilain Dr. Octopus yang ada di film Spider-Man Merasa bahwa nyawa mereka akan terancam dengan terungkapnya sifat asli patua welker yang ternyata adalah seorang vilain dalam episode ini Sontak Spongebob Patrick dan Sandy pun langsung lari menghindari kedatangan patua welker secara berhamburan Sampai kemudian akhirnya mereka semua menemukan sebuah jalan keluar dari Museum of Bikini Bottom History ini Yang ternyata itu adalah pintu keluar dari ruangan lantai paling atas Dan di bawahnya itu dilengkapi dengan papan kayu sehingga memudahkan Spongebob Patrick dan Sandy untuk menginjaknya Namun meskipun sudah berhasil keluar Patua welker pun tetap saja mengikuti Spongebob Patrick dan Sandy untuk menyudutkan mereka Hingga di saat mereka semua yang tegang dengan kedatangan dari patua welker Dimana ia yang semakin datang mendekat Tiba-tiba bangunan janker dari Museum of Bikini Bottom History secara mengejutkan melihat rangkat ke atas permukaan laut Yang membuat patua welker beserta isi dari barang-barang pada museum tersebut juga terangkat Dan menjatuhkan Spongebob Patrick beserta Sandy yang mendarat di toko oleh-oleh dari museum tersebut Meski sudah dipastikan selamat dari kejaran patua welker Karena mereka yang telah terjatuh mendarat di toko oleh-oleh museum Namun akan tetapi patua welker yang terangkat ke atas permukaan laut pun mengatakan Bahwa ia akan kembali dan mengatur kalian semua di masa depan Lalu kemudian cerita dari episode historical history pun akhirnya berakhir Dengan diperlihatkannya adegan dimana ketika Spongebob Patrick beserta Sandy sudah berhasil bebas dari kejaran patua welker Dan ingin pulang kembali ke rumah mereka masing-masing Mereka pun tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan dari Tuan Krab yang dikejar oleh robot yang sedang dikendalikan oleh Plankton Seakan masa depan dimana patua welker yang menguasai kota bikini bottom sudah diprediksi dari adanya adegan ending pada episode ini Buat fans channel si celana kotak admin mau ngasih tau nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise si celana kotak yang langsung bisa kalian order Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses menonton full episode kartun Spongebob terbaru Bergabung dalam komunitas discord si celana kotak Lalu akan di follow akun instagram at Spongebobedia Sampai akan dinotis namanya di setiap video terbaru si celana kotak So buat yang mau tampil kece dengan kaos Spongebob dari si celana kotak Buruan segera order dari sekarang ya Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi Oke mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode historical history Well jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys Kalau menurut admin sih ceritanya itu sangat plot twist banget Karena admin gak menduga aja karakter tua yang berpenampilan culun seperti patua welker Ternyata adalah feline dalam episode ini dimana dirinya yang ingin menguasai kota bikini bottom di masa depan Kalau misal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang tak memberikan ini Mohon koreksinya ya guys Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan Selanjutnya episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh si celana kotak Karena mungkin untuk next dari konten alur cerita episode berikutnya admin akan fokus membahas episode yang ada di season 14 saja Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misalnya yang ada di kartun Spongebob Juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya Spongebob Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial medisi celana kotak lainnya Yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi Oke see you next time guys Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya